Jadi saya matriot, apakah tetapi saya melihatnya pemilihan dirus ini sangat prematur sekali. Jadi terkesan, tergesa-gesa dipaksakan untuk sebuah pelayanan. Izin Bang, mau tanya, terkait masalahan dirus BDM Tirita Patriot ini sepertinya apa Bang? Jadi gini, pemilihan dirus Patriot Kota Bekasi, saya sih sangat setuju sebetulnya untuk meningkatkan satu bentuk pelayanan kepada masyarakat BDM Patriot. Tetapi saya melihatnya pemilihan dirus ini sangat prematur sekali. Jadi terkesan, tergesa-gesa dipaksakan untuk sebuah pelayanan. Akan tetapi kan kita melihat foto pelanggan yang seharusnya kita mengacu daripada aturan kemendagri, ini kan seolah-olah ditabrak. Mengajakkan bodoh kepada kita selaku masyarakat awam, tentunya kita kan ingin tahu prosesnya seperti apa. Itu kan secara rekrutmennya, pelayanan bahwa ditingkatkan, bongko. Itu memang tujuan kita agar Patriot, BDM Patriot Kota Bekasi meningkatkan pelayanannya. Akan tetapi, di kesampingan persoalan itu, pemilihan ini saya anggap cacat hukum. Terkesan, tergesa-gesa, terlalu prematur. Menabrak aturan kemendagri yang seharusnya kuota yang ditentukan adalah 100 ribu, ini baru 37. Ya kan yang kita baca di publik, bukan masalah rahasia umum lagi. Bahwa informasi publik memang sudah disampaikan dan dibaca oleh masyarakat, baru 37 ribu. Sedangkan kuota yang ditentukan oleh pelaturan kemendagri itu 100 ribu. Artinya apa? Panitia, pelaksananya ini juga menanggak aturan, itu saja. Tapi panitia sudah sesuai belum? Dan abang sudah... Itu akan kita pertanyakan. Kita akan pertanyakan sejauh mana, agar kita juga merasa tahu, tidak dibodohi, dan ingin pintar gitu kan. Prosesnya seperti apa? Kalaupun memang itu tujuannya, istilahnya untuk meningkatkan pelayanan dengan adanya pemilihan virus, Nah, kita setuju. Setuju sama setuju. Akan tetapi kita melihat bahwa proses ini biar masyarakat tahu lah. Dan untuk LJB ini, untuk dikatakan dirus itu akan seperti apa? Ini, harapan kita sebagai lembaga sosial kontrol, lembaga sosial masyarakat, gerakan masyarakat bawah Indonesia, Kota Bekasi khususnya, terkait persoalan virus pemilihan. Ini kan saya melihat dan membaca informasi bahwa secara tidak langsung peran serta dari pemerintah daerah Kota Bekasi yang menilai, yang menilai istilahnya kelayakan dan kepatutan, ini kan terakhir di pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga harus melihat bahwa ada aturan, ada aturan kemendakri, sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Ketika itu juga langsung ditabrak, artinya ada sebuah proses yang salah. Kita melihat bahwa ada sebuah proses yang salah, mengajarkan ini, aturan yang tidak benar lah istilahnya. Kita sebagai sosial kontrol, akan coring itu, istilahnya bergerak, jangan sampai ada sebuah pembodohan. Kalaupun nanti akhirnya itu juga dilantik, dengan aturan yang ditabrak, kita akan bergerak kemendakri. Itu aja. Anggapannya seperti apa nih? Kalau sudah dari pemerintah ini, Pak Abang, apa yang disampaikan Pak Kadi itu hari ini, kita meminta Wali Kota sebagai Kepala Daerah untuk membatalkan proses seleksi untuk virus GDAM. Karena kabupaten, kota aja belum beres. Nah, masih mengusung, kenapa ini harus cepat? Ada apa ini? Itu pertanyaan kita. Dan sebagai alasan, apa nih pindahkan yang nanti ke Wali Kota? Kita menempuh langkah, salah satunya kita akan mencoba ke Mendakri. Karena disitu ada peraturan Mendakri nomor 2 tahun 2007 tentang pasal 5, tentang pemilihan seleksi untuk virus. Harapannya? Harapannya minta Wali Kota sebagai Kepala Daerah untuk membatalkan hasil seleksi yang besok mau diantik. Lantai. Pakil Ketua Investigasi Raksanaan JNB di situ, Tentu Kelas, poinnya usut-untas anggaran pelaksanaan. Dan kami akan bergerak ke Mendakri. Kenapa? Karena ini sudah kebohongan publik. Yang Pak Bayar bilang, ini sebenarnya anggaran masyarakat, jelas. Tapi kenapa masyarakat dibohong-bohong? Itu poinnya, Pak. Harus ada keterbukaan ya? Pastinya, Pak. Intinya poinnya kita akan bergerak ke Mendakri. Apabila ini tetap kerealisasi, seperti apa? Dari LSM Gmbi, Pak. Saya jawab. Kita akan menempuh jalur sesuai ketentuan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Nah, itu nanti bergerak ke Mendakri atau ke Muzman. Jadi, hari ini kita lihat, kita meminta Wali Kota, Kepala Daerah untuk katalkan hasil seleksi tersebut. Betul. Ada nggak kecacatan di Tepas-Tepas ini? Seperti dipaksakan hari ini? Terpaksakan. Terlalu cepat? Terpaksakan. 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 Terpaksakan, Pak. Terpaksakan. Terpaksakan. Oke. Terpaksakan. Terpaksakan. Terima kasih.